What's up? It's Queen! Buat kalian nonton dulu, biar kita satu frekuensi akan definisi dari vintage dan juga retro Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas 3 jaket yang seringkali bikin orang bingung Karena sering ketuker-tuker satu sama lain antara 3 jaket ini Yaitu Bomber Jacket, Sukajang Jacket, dan juga Varsity Jacket Karena selain memang bentuknya yang mirip-mirip satu sama lain Ternyata kalau kita ngelihat sejarahnya, 3 jaket ini juga saling berkaitan satu sama lain Markimul Pertama-tama kita mulai dari sejarahnya Bomber Jacket dulu Aku ngambil referensi dari satu artikel yang namanya The Complete Bomber Jacket History Alpha Industries.com Jadi bomber jacket pertama kali diproduce di tahun 1927 Jadi usia bomber jacket itu hampir 100 tahun Tahun 2027 ya, berarti bomber jacket ulang tahun 1 abad Pada saat Perang Dunia yang pertama, salah satu strategi perang yang paling umum digunakan adalah bombing Atau ngebom Yang mengarah ke development dari bomber aircraft Atau pesawat terbang yang tujuannya dipakai untuk jatuhin bom Lalu ada orang-orang yang dilatih secara khusus untuk jadi pilot dari bomber aircraft ini Nah, pilot-pilot ini disebut ASUS Nah, pada saat itu teknologi pesawat kokpitnya tuh masih terbuka Jadi gak kayak sekarang yang ketutup Dan kita tahu semakin tinggi kita berada, semakin dingin juga udaranya Jadi bayangin tuh, udah naik pesawat di ketinggian, kokpitnya kebuka pula Udah udaranya dingin, ketiup-tiup angin pula Makanya pilot-pilot ini atau ASUS butuh pakaian yang mendukung untuk mereka terbangin pesawatnya Nah, disitulah bomber jacket dibuat Jadi sebelum menjadi fashion item, bomber jacket ini tujuannya untuk para pilot-pilot bomber itu Atau para ASUS Makanya itu namanya disebut bomber jacket Bomber tukang ngebom Jacketnya tukang ngebom Itu juga kenapa bomber jacket bisa disebut flight jacket Karena dipakainya memang buat pilot, buat terbang Fly Nah, kalau sekarang kita ngomong bomber jacket Mungkin langsung kepikirnya jaket yang kayak aku lagi pake Tapi sebetulnya bomber jacket yang sekarang ini Yang kita bisa temuin di toko-toko baju modern Sebetulnya bentuk bomber jacket ini udah ngalamin development Atau perubahan sekian kali dari pertama kali bomber jacket dibikin Jadi bomber jacket yang bener-bener pertama kali di-produce tahun 1927 Bentuk dan bahannya belum kayak begini Nah, kita lihat ya Satu-satu bentuk bomber jacket dari yang pertama kali Sampai ke bentuk bomber jacket yang lebih familiar sekarang di era modern Jadi tahun 1927 Tentara Amerika, US Army Membuat flight jacket atau bomber jacket pertama Yang menjadi standar untuk para pilot Nah, tipenya itu disebut sebagai A1 A1 Karakteristik dari flight jacket A1 adalah penggunaan knit waistband Jadi ada karet di bagian pinggang Dan cuff di bagian lengan Dan itu karakteristik yang dipertahankan ya Sampai bomber jacket yang modern Bahannya terbuat dari leather Biasa terbuat dari horse height, sheepskin, atau godskin leather Tapi kalau kita ngeliat gambarnya Perbedaan yang paling jelas itu pertama di bagian lehernya Lehernya agak tinggi Terus bisa dikancing Ada dua kancing Terus bagian closure-nya Bukan pake zipper Tapi pakenya button Pake kancing Kantongnya pun beda sama bomber jacket yang sekarang Karena kantongnya A1 itu tuh lurus dari atas ke bawah Dan kantongnya juga ada flap yang bisa dikancing Kalau bomber jacket yang sekarang Kantongnya itu masuk dari samping Bukan dari atas Di tahun 1930-an A1 di-develop menjadi A2 Langsung keliatan ya bedanya Ada dua perbedaan Yang pertama di bagian kerahnya Sekarang kerahnya jadi pake yang model fold down Kayak kerah kemeja Terus bagian closure depannya Nggak lagi pake button Tapi pake zipper Karena penggunaan zipper atau red slating Lebih aman daripada button Iya kali ya Kalau udah kena angin kenceng Mungkin bisa kebuka-buka kalau kancing Terus berlanjut ke era perang dunia kedua Pada saat itu teknologi pesawat udah lebih maju Bisa terbang lebih tinggi Bisa terbang lebih kenceng Jadinya juga butuh baju yang lebih tebel Buat pilot-pilotnya Jadi dibikinlah bomber jacket yang berikutnya Yaitu D3 atau B3 Ini kalau kita ngeliat gambarnya Memang tebel pole nih jacket ya Kalau dipake di Jakarta ini fix Terutama karena dalemannya ya Jadi bulu semua Jadi ini bakal anget banget Dan kalau kita perhatiin kantongnya Nah ini kantongnya udah berubah nih Yang tadinya atas ke bawah Lalu ada flapnya Sekarang masuknya jadi dari samping Terus flapnya hilang Perbedaannya lagi Kalau dibandingin sama yang sebelumnya Yaitu Knit waistband sama knit cuff yang di bagian lengan Hilang Mungkin karena di bagian dalemnya udah bulu semua kali ya Dan karena knit waistbandnya hilang Yang fungsinya untuk nyekek di bagian pinggang Sekarang di jaket B3 Bagian pinggangnya Ada kayak semacam fastening belt Beltnya ada di bagian samping ya Kanan kiri dan itu fungsinya sama Buat ngencengin di area pinggang Lanjut di tahun 1940-an Dibikin yang namanya B15 B15 Flight Jacket Nah ini kalau kita ngeliat gambarnya B15 Udah lebih familiar nih Dengan bomber jacket yang sekarang jadi fashion item Waistband rajutnya balik Cuff di bagian lengannya juga balik Tapi bagian kerahnya ya Masih beda Kalau B15 kerahnya tuh bulu Dari bulu muton Muton itu dari kulit domba ya Tapi bahan luar jaketnya udah sama nih Kayak bomber jacket modern Yaitu pake bahan nylon Atau campuran dari katun dan rayon Terus ada satu detail tambahan Yang tadinya belum kita temuin nih Di jaket A1 A2 B3 Yaitu sleeve pen pocket Kantong yang ada di bagian samping lengan bomber jacket Jadi buat yang selama ini bingung Ini fungsinya sih kantong Apa sih yang ada di lengan bomber jacket Ternyata fungsinya buat naro pen Dan akhirnya B15 jacket inilah yang menjadi blueprint Dari bentuk bomber jacket Yang paling ikonik Yang sampai sekarang kita kenal Yaitu MA1 MA1 Pertama kali di produce tahun 48-49 Dibuat dengan bahan dan juga feature Yang lebih updated Dibanding B15 Kalau kita ngeliat dari bentuknya Perubahan yang paling jelas itu Di bagian kerah Yang tadinya pake kerah bulu muton Sekarang pake wool knit collar Atau kerah rajut Sebenernya agak mirip ya Sama kerah bomber jacket pertama A1 Tapi bentuknya aja yang beda Kalau A1 kerahnya tinggi Kalau sekarang MA1 Bentuk kerahnya lebih pendek Bahannya terbuat dari Nylon dan juga polyester Yang berkualitas tinggi Sehingga bahannya lebih ringan Dan juga bisa dipake Di cuaca yang lebih hangat Kalau bomber jacket yang sebelumnya Kan tebel-tebel Jadi cuman bisa dipake Di udara dingin Dan kalau kita ngomongin Soal warna Mungkin kita seringkali Ngeliat bomber jacket tuh Warnanya hijau kayak gini ya Hijau army Tapi originalnya MA1 itu dibikin Warnanya midnight blue Biru gelap Tapi setelahnya diganti Jadi warna hijau yang sekarang Hijau army Sage green atau olive Karena warna olive Atau hijau army Itu bisa kasih camouflage Yang lebih baik Penyamaran yang lebih bagus Terutama kalau lagi di area darat Apalagi kalau di area rumput Jadi lebih nyaruh lagi Terus satu detail lagi Dari MA1 Kalau kalian lihat Banyak yang bagian dalam Jacketnya itu tuh Warna orange terang Nah itu tuh salah satu Detail signature Dan juga original Jadi kalau kalian punya Bomber jacket yang luarnya Warna hijau Bagian dalamnya warna orange terang Nah itu tuh kayak Bomber jacket original Yang tahun 40an 50an Dan ada fungsinya juga Jadi kalau pesawatnya Si pilot jatuh Dan kalau masih hidup juga ya Pilotnya habis jatuh Dia kan butuh pertolongan tuh Dari rescue team Nah dia bisa balik bomber jacketnya Biar warna orange terangnya Itu tuh ada di bagian luar Biar lebih mencolok Dan gampang ditemuin Sama rescue teamnya Dan walaupun sekarang Jacket bomber MA1 Sudah secara resmi Pensiun dari penggunaan militer Khususnya untuk para pilot bomber Atau ASUS Tapi karena desainnya MA1 seikonik itu Akhirnya menjadi blueprint Atau standar dari Desain bomber jacket Sampai zaman sekarang Sampai tahun 2021 Ada beberapa variasi lain Dari MA1 Tapi bentuknya dan bahannya mirip Yaitu ada L2B Yang lebih lightweight Daripada MA1 CW45P CWU ini Singkatan dari Cold Weather Uniform ya Seragam untuk cuaca dingin Dan ada juga versi yang lebih lightweight Yaitu CW36P Dan itulah sejarah bomber jacket Dari desainnya yang pertama A1 Sampai desain yang modern sekarang MA1 Dari yang dulunya untuk militer Sampai sekarang jadi fashion item Khususnya streetwear Lanjut ke sejarah dari fashion item yang kedua Aku juga udah ganti baju nih Jadi Sukajang jacket Atau souvenir jacket Dan kalau kita ngeliat sejarahnya Sukajang jacket Ternyata sangat erat hubungannya dengan sejarahnya bomber jacket Ini aku ngambil referensinya dari 2 artikel Yang pertama A cultural history of the souvenir jacket Hivebeast.com Yang kedua Sukajang From rebel jacket to cult classic Savvy Tokyo.com Tadi kan pas bahas bomber jacket Kita ngomongin perang dunia Dari perang dunia pertama Sampai perang dunia kedua Nah selesai perang dunia kedua Disitulah Sukajang jacket Mulai populer Sampai sekarang Gimana ceritanya? Kita lihat sejarahnya Sukajang jacket berasal dari kota di Jepang Yang namanya Yokosuka Yang ada di prefektur Kanagawa Dan itu mungkin salah satu alasan Kenapa disebutnya Sukajang jacket Karena berasal dari kota Yokosuka Suka Sukajang Dan menurut artikelnya Savvy Tokyo.com Sukajang jacket Basenya itu tuh dari letterman jacket Atau college jacket Jaket kampus Yang berasal dari USA Yang mulai populer di tahun 1930-an Popularitas letterman jacket Atau college jacket itu Bisa nyampe ke Jepang Dari USA Karena ada tentara-tentara USA Di Jepang Pasca perang dunia kedua Nah lanjutin soal perang dunia kedua tadi Jadi ceritanya tentara-tentara US Mereka mau pulang bawa souvenir dari Jepang Tapi karena mereka gak punya banyak tempat Buat beli souvenir Dan bawa pulang souvenirnya Jadi mereka jadiin baju mereka Sebagai souvenir Dengan cara mereka minta baju-baju mereka Di bordir Bordirnya bukan bordir mesin ya Tapi hand stitch Jadi jahit pake tangan Dan desain bordiran yang populer Adalah Japanese dan juga Chinese style Dan salah satu baju Yang tentara US ini minta bordirin Adalah bomber jacketnya mereka Disinilah nyambungnya history Antara Sukajang jacket Sama bomber jacket Menurut artikelnya Savitokyo.com Original Sukajang jacket Were often Bomber jacket Simple coats Atau bahkan jaket yang dibuat Dari sisa-sisa bahan parasut Karena salah satu bahan parasut Memang sama Seperti bahannya bomber jacket Yaitu nilon Dan akhirnya jaket-jaket mereka Yang mereka udah bordir Dengan desain Jepang Inilah yang mereka jadiin souvenir Buat dibawa pulang ke USA Buat mereka pake Buat saudara Buat temen Buat keluarga Nah dari situlah Sukajang jacket Jadi populer Terutama di kalangan orang-orang USA Apalagi untuk orang yang temennya Atau keluarganya Ada di tentara USA Karena mereka terima Oleh-olehnya mungkin Sukajang jacket semua Tapi gak cuman di USA Di Jepang sendiri Penggunaan Sukajang jacket Juga semakin populer Jadi justru Popularitas Sukajang Di Jepang itu tuh menyusul Karena memang awalnya Ditujukan untuk tentara-tentara USA Yang mau pulang bawa souvenir Kalau ngeliat artikelnya Hypebeast Jadi di tahun 1960-an Jepang kan kedatangan Banyak tentara US Jadinya trend fashion Dan juga stylenya Amerika Mulai masuk nih ke Jepang Dan diterima baik Oleh orang-orang Jepang Jadi mulailah Orang-orang Jepang Berdandan seperti orang Amerika Dandanan yang preppy Dan juga klasik Kayak pake kemeja Oxford Pake blue jeans Makanya kalo kita ngeliat Fashion brand Jepang Juga banyak yang estetikanya Stylenya Amerika Contohnya kayak brand Seperti Neighborhood Wekomeria Tapi ada orang-orang di Jepang Yang gak mau gitu Ngikutin trend berpakaian Yang preppy Amerika gitu Nah orang-orang ini Memilih untuk pake Sukajang jacket Makanya di Jepang Sukajang jacket itu tuh Suka dikaitkan dengan Simbol rebel Salah satunya tuh karena ini Sebagai penolakan trend fashion Apa ngomongnya Akulturasi fashion Dari Amerika ke Jepang gitu Terutama di kalangan Working class youth Atau kaum buruh muda Dan kalo kembali ngomongin Popularitasnya Sukajang jacket Secara global Dari situ Sukajang jacket Jadinya kayak nyebar Kesana kemari Pokoknya dimana ada Tentara US ditempatkan Khususnya ASUS Yang tadi pilot bomber itu Disitu jadi ada Sukajang jacket Desain Sukajang jacketnya sendiri Semakin bervariasi Salah satunya karena Konflik perang yang ada di Korea Dan juga Vietnam Menurut artikelnya Hypebeast Karena perang di Vietnam itu Sebegitu brutalnya Sampai-sampai menjadi Inspirasi di desain Sukajang Desain Sukajangnya lebih dark Lebih morbid Bisa ada desain-desain Yang nyinggung politik Atau anti perang Dan banyak Sukajang jacket Di era tersebut Ada tulisannya When I die I'm going back to heaven Because I serve my time in hell Dan bisa dibilang Secara gak langsung Karena konflik ini juga lah Sukajang jacket tuh Jadi kayak keluar kemana-mana Dari Jepang gitu Dan Sukajang jacket sendiri Seperti menjadi bagian Dari culture-nya military Di bagian Asia gitu loh Lanjut ceritanya Dari situlah Orang-orang Amerika Akhirnya membawa Jaket Sukajang ini ke Eropa Dan jadi naik tuh Popularitasnya Sukajang jacket Bahkan di luar kalangan tentara Di area Eropa sendiri Salah satunya dipopulerkan Oleh Mick Jagger Yang pake Sukajang jacket Pas lagi tournya Rolling Stone Selain dipake penyanyi Sukajang jacket Mulai dipake juga Sama aktor Yaitu dipake sama Ryan Gosling Di film Drive Tahun 2011 Dan jadilah Sukajang jacket Sebagai salah satu item Pop culture Karena dipopulerkan Oleh banyak selebriti Dari penyanyi sampai aktor Dan itulah sejarah Sukajang jacket Atau souvenir jacket Yang berasal dari Yokosuka, Jepang Yang dulunya item souvenir Oleh-oleh tentara US Yang mau keluar dari Jepang Atau mau pulang dari Jepang Bertahan sampai sekarang Menjadi fashion item yang modern Dari streetwear Sampai yang high fashion Yang branded Juga ada Sukajang jacket Lanjut Ke sejarah fashion item Yang ketiga Yaitu Varsity jacket Dan kalo kita ngomongin History nya Varsity jacket Ini ada hubungannya Dengan history nya Sukajang jacket Aku ada bacain Kalo Sukajang jacket itu Base nya Dari Letterman jacket Atau College jacket Yang berasal dari USA Pertanyaannya Letterman jacket Sama College jacket itu Kayak bagaimana? Memangnya sama Kayak Varsity Nah kita liat sejarahnya Varsity jacket Jadi bermulai dari tim baseball Di Universitas Harvard Tahun 1865 Jadi ini yang usia sejarahnya Paling tua Di antara 3 jaket Yang kita bahas di video ini Pada saat itu Pelatih tim baseball di Harvard Kayak mau cari satu cara Gimana ya caranya Buat ngebedain pemain-pemain baseball Yang berprestasi gitu Yang mengharumkan nama kampus Akhirnya mereka putusin Dengan cara kasih baju Ke pemain-pemain baseball Yang berprestasi Jadi bajunya itu adalah Pullover sweater Sweater rajut flanel Warna abu-abu Terus di bagian tengahnya Ada tulisan huruf H gede Nah sweater ini dikenal dengan nama Letterman sweater Yang tadinya cuma dikasih Ke pemain-pemain baseball Yang berprestasi Eventually dikasih Ke semua pemain baseballnya Harvard Dan itu ternyata diterusin Sama tim baseballnya Harvard Yang ke depan-ke depannya Mereka juga pake Letterman sweaters Bertahun-tahun ke depan Sampai kardigan Mulai populer Lebih populer daripada Pullover sweater Jadi mulailah mereka pake Desain letterman itu Yang tulisan H gede Di kardigan mereka Mereka harus geser ke samping Karena kan kardigan Di bagian tengahnya ada kancing Dan secara exact Di artikel ini tulisnya Dari tengah Dari situ Desain letterman itu Semakin populer Gak cuman di Harvard Jadi universitas dan sekolah lain pun Mulai pake desain letterman Sebagai baju tim sportsnya mereka Dan akhirnya di tahun 1900an Walaupun letterman sweaters Dan kardigan masih in Tapi saatnya untuk di upgrade Jadi mulailah Desain letterman dibikinnya Di jaket Jaket dengan bahan wool Dan bagian lengannya itu Leather kulit Nah disinilah varsity jacket lahir Yang awalnya letterman sweaters Jadi letterman kardigan Terus akhirnya jadi letterman jacket Atau varsity jacket Dan penggunaan jaket letterman ini Juga masih mempertahankan tradisi Kalau orang-orang yang pake jaket tersebut Adalah pemain-pemain yang punya prestasi Dan di tahun 1930an Penggunaan varsity jacket Semakin populer Terutama di kalangan atlet Atlet pria Dan akhirnya menjadi sebuah fashion trend Penggunaan varsity jacket Adalah salah satu fashion trend Tahun 50an Yang paling klasik dan ikonik Gak cuman dipake cowok doang Tapi juga dipake oleh cewek Menjadikan varsity jacket Sebagai item yang unisex Bahkan di history daily ini Ada bacaannya Kalau varsity jacket adalah salah satu item Yang menunjukkan cinta Biasanya cowok bakal minjemin varsity jacket ke ceweknya Untuk nunjukin ke satu kampus Kalau ini cewek gue Jadi sebagai symbol of his love and commitment Jadi buat kalian para cowok yang mau nunjukin cintanya Dengan cara yang retro Bisa dengan cara kalian pinjemin varsity jacket Ke cewek kalian Di sekolah atau di kampus Dan itulah sejarahnya varsity jacket Yang awalnya adalah pakaian tim baseball Di kampus Harvard Bahkan dulunya bukan jaket Tapi sweater Lalu jadi kardigan Sampai akhirnya jadi varsity jacket Dan sampai sekarang menjadi salah satu item Di era fashion modern Dan kalau kita kembali sedikit Ke sejarahnya Sukajang Jacket Nah base desainnya Sukajang Jacket itu Dari Letterman Jacket Itu dia kenapa desainnya Sukajang Jacket Mirip-mirip sama varsity jacket Terutama mirip di dua bagian Yang pertama di ribing lengan Sama ribing leher Yang kedua di bagian lengan Beda warna sama bagian bodinya Dan juga Sukajang mirip Desainnya sama bomber jacket Karena salah satu Sukajang Jacket Yang paling original Yang pasca perang dunia kedua Adalah bomber jacket Yang dibordir Salah satu kemiripannya Adalah penggunaan zipper Untuk closurenya Dan itulah kenapa Desain antara bomber jacket Sukajang jacket Dan juga varsity jacket Mirip-mirip Karena memang secara history Tiga jacket ini tuh Berhubungan satu sama lain So guys Itu dia Retro Queen Episode kedua Sejarahnya bomber jacket Sukajang jacket Sama varsity jacket Semoga video ini Bisa memberikan kalian wawasan Atau info tambahan Tentang fashion item Yang kalian pakai Hope you guys enjoy this video Thank you so much Buat temen-temen yang udah nonton Udah like, share Dan juga subscribe And I'll see you on the next Retro Queen Peace out